Warga Indonesia bahagia Ya pemirsa yang ada di rumah dan juga yang di studio ketika anak dari usia dini mereka diberi kesempatan untuk performan, dikesempatan bercerita, komunikasi lalu diberi apresiasi nah itu akan membuat anak gambar dirinya tumbuh karena sesuatu yang di dalam dia karena kemampuan yang di dalam dia kalau misalnya bajunya bagus, dibilang cantik bajunya bagus, dibilang hebat nah itu bahaya, kenapa? karena hebat itu bungkus hebat itu baju yang di luar dari dirinya tapi kalau yang dibilang hebat itu ketika dia berkarya performan itu sesuatu yang di dalam dia nah itu membuat dia akan bersyukur dengan dirinya nah kita akan membaca quote ini bersama-sama satu, dua, tiga anak yang diberi apresiasi akan bertumbuh dalam ucapan syukur antusias, berperilaku positif dan menghargai diri sendiri keluarga Indonesia bahagia luar biasa nah setelah mendapat tamu dari anak-anak usia dini yang luar biasa kita juga ada tamu dari jauh sekali ya dari Amerika, dari kota Philadelphia tapi bukan bule tapi orang Indonesia yang merantau ke sana dan melayani Tuhan dan menjadi setahu saya saat ini menjadi gereja terbesar Indonesia yang ada di luar negeri siapa dia? Bapak Lukas Kusuma berikan sambutan yang luar biasa wih, haleluya mari Pak Lukas wah, apa kabar? luar biasa ini kapan mendaratnya ini? minggu lalu mendarat malamnya langsung acara langsung ini ganut kaca ini Pak Lukas ini luar biasa pelayanannya karena tidak banyak gereja di luar negeri itu yang jemba aja di atas 200 biasanya 200 pecah 2, 150 pecah 2 membelah diri atau terpecah tapi gak pecah-pecah ya Pak ya bertumbuh luar biasa itu satu hal yang saya yakin perlu mendapat apresiasi tapi kali ini kita gak bahas pertumbuhan gereja Pak kita akan membahas mengenai gambar diri bagaimana orang memandang dirinya dan bersyukur dengan dirinya walaupun setiap orang itu punya kelemahan kalau orang belum bisa bersyukur dengan dirinya dia gak yakin dengan panggilannya gak yakin dengan pelayanannya dan hasilnya hidupnya gak maksimal tapi Pak Lukas ini hasilnya maksimal nah sebelum Bapak nanti juga memuji Tuhan karena luar biasa lagi selain gembala penyanyi juga nah ini kan ada tips apa Pak bisa menjadi pribadi yang maksimal ya kita percaya bahwa Tuhan itu sudah menginvestasikan segala yang terbaik dalam hidup kita jadi kita harus tahu itu bahwa ada begitu banyak karunia talenta dan juga segala berkat Tuhan yang sudah dicurahkan tinggal kita mengembangkan mengasah dan memaksimalkannya tapi orang gak semudah itu jadi pede gitu loh Pak mau kotbah gak yakin melayani gak yakin mau nyanyi gak yakin kalau Bapak ini kan yakinnya luar biasa nih ada tips supaya orang bisa yakin dengan apa yang dimiliki kita harus yakin benar bahwa Tuhan itu menyertai kita oke dan Tuhan sungguh membuat hidup kita luar biasa kita biasa-biasa aja seperti sarung tangan tapi kalau tangan seorang montir masuk maka mobil yang rusak bisa diperbaiki akhirnya pasien yang sakit akan disembuhkan demikian juga kalau tangan Tuhan ada dalam hidup kita kita akan luar biasa berikan tempat tangan luar biasa haleluya warga Indonesia bahagia selamat menikmati